Sejak ras elang ilahi dimusnahkan, Yang Zi dan yang lainnya selalu tinggal di perkemahan Su Yun. Meski konon mereka menginap, sebenarnya mereka sedang dalam tahanan rumah, namun untungnya setelah badai, Su Yun memerintahkan agar mereka dibebaskan. Semua ini adalah apa yang diinginkan oleh Dewan Dewa Surga Abadi, jadi tidak perlu mempersulit Yang Zi. Apalagi keduanya sempat menjalin hubungan. Hanya saja Yang Zi sangat marah dan merasa bersalah. Begitu dia meninggalkan rumah, dia langsung pergi mencari Su Yun. Namun, Su Yun telah pergi ke peerless sek dan tidak kembali untuk jangka waktu tertentu. Kali ini, ketika dia kembali ke perkemahan, Yang Zi segera bergegas ke area budidaya Su Yun. Su Yun. Dia berteriak keras. Dengan sangat cepat, pintu tempat latihan terbuka, dan seorang pria muda berpakaian hitam keluar. Dalam periode waktu ini, Su Li Uluo tidak mempersulit orang-orang dari ras elang ilahi, dan menggunakan obat yang baik untuk mengobati mereka. Orang-orang dari ras elang ilahi yang terluka parah pada awalnya sudah kurang lebih pulih, dan sayap di tubuh Yang Zi kembali penuh terlihat sangat indah. Apa masalahnya? Su Yun bertanya. Su Yun. Anda mengurung kami begitu lama, bukankah Anda harus memberi kami penjelasan? Kata Yang Zi dengan marah. Penjelasan. Kalian membawa masalah padaku, ada baiknya aku tidak menyelesaikan masalah dengan kalian, dan kalian meminta penjelasan padaku. Jika aku menuruti permintaan Dewan Dewa Surga Abadi dan menyerahkan kalian, apa menurutmu kalian masih bisa berdiri di sini dan meneriakiku? Su Yun berkata dengan acuh-ta'acuh, suaranya acuh-ta'acuh. Yang Zi terkejut, lalu matanya menjadi merah. Su Yun benar, dia mengira Su Yun telah mengurung mereka untuk menyembunyikannya, dan Dewan Dewa Surga Abadi pasti mengejar mereka sampai ke sini demi mereka, tapi Su Yun tidak menyerahkan orang-orang dari ras elang ilahi, dan bahkan membantai orang-orang dari Dewan Dewa Surga Abadi. Yang Zi berpikir bahwa Su Yun melakukannya untuknya, dan meskipun dia merasa bersalah setelah dikurung begitu lama, memikirkan tentang apa yang harus ditanggung Su Yun, dia menyadari bahwa keluhan yang dideritanya bukanlah apa-apa. Su Yun, aku tahu, kamu telah melakukan banyak hal untuk kami. Hari ini, aku di sini bukan untuk meminta pertanggung jawabanmu. Yang Zi tampak sedikit lemah. Jika kamu di sini untuk mengucapkan selamat tinggal, pergilah, pintunya ada di arah itu. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu benar-benar ingin aku pergi? Yang Zi merasa lebih kecewa dan bersalah. Su Yun tidak mengatakan apapun. Yang Zi menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, kami tidak memiliki banyak orang yang tersisa di suku Dewa Elang. Jika kami meninggalkan markas kami, saya khawatir kami akan diserang oleh musuh-musuh kami sebelumnya. Mereka mengingini tulang dan sayap Elang kami dan menggunakannya untuk memurnikan harta karun. Jika kami meninggalkan markas kami, kami pasti akan dibunuh, dan kemudian suku kami akan dimusnahkan. Jadi, saya harap suku Dewa Elang kami dapat tinggal bersama Anda untuk sementara. Tentu saja, sebagai imbalannya, untuk sementara aku akan memberimu harta suku kami, sembilan mutiara angin surgawi. Kami akan mengambilnya kembali saat suku Dewa Elang kami dibangun kembali. Serahkan padaku untuk sementara waktu. Su Yun mengangkat alisnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu memberikannya, maka berikanlah. Jika kamu tidak memberikannya, maka jangan berikan. Apa artinya memberikannya untuk sementara? Jika aku ingin dengan paksa mengambil sembilan Dewa Angin Mutiara Surgawi milikmu, apakah menurutmu ras Elang Ilahi akan mampu menghentikanku? Ketika Yang Zi mendengar ini, dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata-kata. Perlombaan Elang Ilahi kalian untuk sementara tinggal di perkemahan. Saya akan menginstruksikan Liuluo untuk membantu kalian membangun lahan budidaya kalian sendiri, tetapi kalian tidak mendapatkan perlindungan saya secara cuma-cuma. Jika terjadi perang, kita harus menyerang bersama-sama. Tentu saja. Serahkan sembilan Dewa Angin Mutiara Surgawi, aku benar-benar menggunakannya akhir-akhir ini. Kata Su Yun. Yang Zi ragu-ragu sejenak, tapi pada akhirnya, dia masih menyerahkan sembilan Dewa Angin Mutiara Surgawi kepada Su Yun. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melindungi sembilan Manik Surgawi Angin Ilahi, tetapi dia percaya bahwa Su Yun hanya menggunakannya, dan pasti tidak akan mencurinya. Kalau tidak, ketika Ras Elang Ilahi mereka tiba di perkemahan, Su Yun bisa saja merebutnya, tapi dia tidak bergerak, yang menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang suka menjarah harta sihir orang lain. Tentu saja, semua ini hanyalah pemikiran sepihak yang si. Sebenarnya, Su Yun tidak terlalu memikirkannya, dia tidak memiliki kebutuhan yang kuat akan sembilan Dewa Angin Mutiara Surgawi, tentu saja, jika dia ingin menggunakannya, dia tidak akan sopan, dalam krisis seperti ini. Dia tidak akan mempertimbangkan perasaan Ras Elang Ilahi, jika perkemahan dihancurkan, nasib Ras Elang Ilahi juga tidak akan baik. Mengambil sembilan Dewa Angin Mutiara Surgawi, Su Yun berlari mencari leluhur pedang. Kapan kamu berencana untuk pergi? Mendengar bahwa Su Yun sedang bersiap menuju ke alam abadi yang mati, leluhur pedang tidak terkejut. Aku akan segera pergi, Su Yun berkata, waktu tidak menunggu siapapun. Aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu, selama periode waktu ini, saya berharap Tuan Leluhur dapat tinggal di sini, saya telah mengundang Tuan Pedang Dunia bawah Kekaisaran untuk memasuki perkemahan bersama saya, meskipun Master Sekte dan Iblis besar lainnya ada di perkemahan, tetapi karena identitas sensitif mereka, tidak nyaman bagi mereka untuk muncul, dan Iblis Su Chi Huoyan tidak dapat bergerak, jadi saya hanya bisa mengandalkan kalian berdua, jika tidak ada ahli alam asal di sini, saya khawatir orang-orang dari Dewan Dewa Abadi tidak akan bisa menahan mereka. Kata Su Yun. Mendengar itu, leluhur pedang mengulurkan tangannya dan melambaikannya ke udara, hanya untuk melihat jarinya dengan cepat menggambar pola di udara dengan pedangki. Su Yun menatap pola itu, dan mengedipkan matanya. Ini adalah pemahaman awal saya tentang Medan Domain Abadi yang mati. Lokasi ini, dan tempat ini, saya belum pernah mencoba-cobanya, dan ini juga merupakan pedalaman dari Domain Abadi mati, konon paling berbahaya, jika kondisinya memungkinkan, Anda dapat menemukan makhluk abadi yang akrab dengan Domain Abadi mati untuk membawamu ke sana, cobalah keberuntunganmu, dan lakukan yang terbaik, jika kamu tidak dapat menemukan tempat di mana Dewa Pedang Penghancur Surga dikuburkan, maka menyerahlah, apapun yang terjadi, hidup lebih penting dari apapun, hanya dengan hidup barulah ada harapan. Kata leluhur pedang dengan serius. Su Yun mengangguk, dan membungkuk pada leluhur pedang. Dengan kultifasimu, tidak ada lagi yang bisa kuberikan padamu. Pergi, kata leluhur pedang. Saya akan menyerahkan tempat ini kepada tuan leluhur. Dengan itu, Su Yun berbalik dan pergi. Kali ini, dia tidak membawa siapapun bersamanya, dan bahkan tidak memberitahu Hukian Mei. Dia hanya memberitahu Su Li Uluo. Jika Hukian Mei mengetahuinya, dia pasti akan sangat khawatir, tetapi Su Li Uluo dapat memahaminya secara rasional. Su Yun menyuruh Li Uluo untuk memberitahu Hukian Mei bahwa dia akan berkultifasi secara tertutup selama periode waktu ini, dan tidak dapat bertemu, yang akan membuat Hukian Mei merasa lebih nyaman. Setelah melengkapi lencana teleportasi perkemahan dengan beberapa pil, Su Yun segera menuju ke Dead Immortal Domain. Dengan sembilan permata surgawi angin ilahi, kecepatannya sebenarnya mendekati seratus kali lebih cepat. Diperlukan waktu seratus hari untuk mencapai alam abadi yang mati, namun dengan bantuan sembilan permata surgawi angin ilahi, kekuatan angin dapat dikuasai sepenuhnya. Seperti yang diharapkan dari harta karun ras elang ilahi. Setelah runtuhnya pengadilan abadi, semakin banyak orang yang aktif di dunia abadi. Gerbang abadi juga dibuka, dan sejumlah besar orang dari dunia luar berdatangan. Tidak ada kekurangan orang kuat yang datang ke dunia abadi untuk mencari harta karun. Di masa lalu, domain abadi yang mati disegel oleh pengadilan abadi, dan banyak ahli dari pengadilan abadi datang ke sini untuk mencari peluang. Namun, mereka menghabiskan lebih dari seribu tahun, tetapi tidak menuai banyak. Namun, hal itu membuka jalan bagi orang-orang yang datang kemudian. Pinggiran domain abadi mati pernah diisi dengan kiroh mati abadi, dan para ahli dari pengadilan abadi menghabiskan sebagian besar waktu mereka bertarung melawan kiroh mati abadi, berniat mengubahnya menjadi gas yang tidak berbahaya bagi makhluk abadi. Pada saat itu, jika mereka menemukan harta karun di domain abadi mati, orang-orang dari pengadilan abadi akan dapat menyerbu masuk dan merebut harta karun tersebut, tetapi sebelum mereka dapat sepenuhnya mengembangkan domain abadi mati, organisasi besar itu runtuh. Hal ini menguntungkan banyak orang yang datang kemudian. Tidak ada ancaman sama sekali di pinggiran domain abadi mati. Kiroh mati abadi dan jebakan alami semuanya dihilangkan, jadi ada banyak makhluk abadi yang aktif di sini. Suyun menarik tudung kepalanya dan melihat sekeliling. Seluruh wilayah abadi mati sebenarnya berada di atas batu apung yang sangat besar. Batuan terapung ini sangat besar sehingga hampir melampaui seluruh benua bela diri tertinggi, dan ketebalannya bahkan lebih mengerikan, sehingga sulit untuk melihat dasarnya. Ada banyak bebatuan besar di sekitar Dead Immortal Domain, namun dari penampakan bebatuan tersebut, sepertinya pernah ada sebuah istana di sini. Suyun tidak begitu saja menuju ke Dead Immortal Domain. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada banyak lahan budidaya yang dibangun di sini, dan ada banyak makhluk abadi berdiri di luar lahan budidaya. Berkultivasi di sini, ini bukan tempat yang aman, siapa yang akan membangun lahan budidaya di sini. Dia bingung, tetapi dia melihat seorang abadi berjalan ke tempat budidaya, menyerahkan tas luar angkasa kepada orang di depan pintu, dan kemudian masuk. Untuk apa ini? Suyun bingung. Dia mengumpulkan uang untuk bercocok tanam. Orang di sampingnya tertawa, Kamu baru, kan? Apakah kamu tidak tahu peraturan di sini? Tuan, mohon pencerahannya. Menghabiskan uang untuk memasuki tempat budidaya ini untuk mengolah dan memahami, pemahaman seseorang hanya sesaat, dan jika seseorang tidak memahaminya tepat waktu, itu akan sia-sia. Tetapi di alam abadi mati, tidak ada spirit ki atau ki abadi, jadi tidak mungkin untuk dibudidayakan. Dan di luar, ada makhluk abadi di mana-mana. Ada banyak niat membunuh, jadi kebanyakan dari mereka akan memilih untuk berkultivasi di tanah budidaya ini. Manfaat yang diperoleh dari domain abadi mati, tempat budidaya ini adalah dijaga oleh ahli tingkat dewa roh yang mendalam. Tidak ada yang berani sombong? Tentu saja, biaya untuk tempat budidaya ini juga sangat tinggi. 100 juta koin abadi per jam, orang-orang ini bisa mendapatkan 1 miliar koin abadi per hari, yang cukup untuk mereka tanam. Pemahaman seseorang hanya sesaat, dan jika seseorang tidak memahaminya tepat waktu, itu akan sia-sia. Tetapi di alam abadi mati, tidak ada ki roh atau ki abadi, jadi tidak mungkin untuk mengolahnya. Dan di luar, ada yang abadi di mana-mana. Ada banyak niat membunuh, jadi kebanyakan dari mereka akan memilih untuk berkultivasi di tanah budidaya ini. Manfaat yang diperoleh dari domain abadi mati, tempat budidaya ini dijaga oleh ahli tingkat dewa roh yang mendalam. Tidak ada seorang pun berani sombong, tentu saja biaya untuk tempat budidaya ini juga sangat tinggi. 100 juta koin abadi per jam, orang-orang ini bisa mendapatkan 1 miliar koin abadi per hari, yang cukup untuk mereka budidayakan. Pemahaman seseorang hanya sesaat, dan jika seseorang tidak memahaminya tepat waktu, itu akan sia-sia. Tetapi di alam abadi mati, tidak ada ki roh atau ki abadi, jadi tidak mungkin untuk mengolahnya. Dan di luar, ada yang abadi di mana-mana. Ada banyak niat membunuh, jadi kebanyakan dari mereka akan memilih untuk berkultivasi di tanah budidaya ini. Manfaat yang diperoleh dari domain abadi mati, tempat budidaya ini dijaga oleh ahli tingkat dewa roh yang mendalam. Tidak ada seorang pun berani sombong, tentu saja biaya untuk tempat budidaya ini juga sangat tinggi. 100 juta koin abadi per jam, orang-orang ini bisa mendapatkan 1 miliar koin abadi per hari, yang cukup untuk mereka budidayakan. Itu akan sia-sia, tetapi di alam abadi mati, tidak ada ki roh atau ki abadi, jadi tidak mungkin untuk mengolahnya. Dan di luar, ada makhluk abadi di mana-mana, ada banyak niat membunuh, jadi kebanyakan dari mereka akan memilih untuk bercocok tanam di lahan budidaya ini. Keuntungan yang didapat dari Dead Immortal Domain, lahan budidaya ini dijaga oleh ahli tingkat dewa roh yang mendalam, tidak ada yang berani sombong, tentunya biaya untuk lahan budidaya ini juga sangat tinggi, 100 juta koin abadi per jam. Orang-orang ini bisa mendapatkan 1 miliar koin abadi per hari, yang cukup untuk mereka tanam. Itu akan sia-sia, tetapi di alam abadi mati, tidak ada ki roh atau ki abadi, jadi tidak mungkin untuk mengolahnya. Dan di luar, ada makhluk abadi di mana-mana, ada banyak niat membunuh, jadi kebanyakan dari mereka akan memilih untuk bercocok tanam di lahan budidaya ini. Ini, keuntungan yang didapat dari Dead Immortal Domain, lahan budidaya ini dijaga oleh ahli tingkat dewa roh yang mendalam, tidak ada yang berani sombong, tentunya biaya untuk lahan budidaya ini juga sangat tinggi, 100 juta koin abadi per jam. Orang-orang ini bisa mendapatkan 1 miliar koin abadi per hari, yang cukup untuk mereka tanam. Jadi kebanyakan dari mereka akan memilih untuk bercocok tanam di tempat budidaya ini, keuntungan yang didapat dari domain abadi mati, tempat budidaya ini dijaga oleh ahli tingkat dewa roh yang mendalam, tidak ada yang berani sombong, tentu saja, biaya untuk ini lahan budidaya juga sangat tinggi, 100 juta koin abadi per jam, orang-orang ini dapat memperoleh 1 miliar koin abadi per hari, yang cukup untuk mereka budidayakan. Jadi kebanyakan dari mereka akan memilih untuk bercocok tanam di tempat budidaya ini, keuntungan yang didapat dari domain abadi mati, tempat budidaya ini dijaga oleh ahli tingkat dewa roh yang mendalam, tidak ada yang berani sombong, tentu saja, biaya untuk ini lahan budidaya juga sangat tinggi, 100 juta koin abadi per jam, orang-orang ini dapat memperoleh 1 miliar koin abadi per hari, yang cukup untuk mereka budidayakan. Yang cukup untuk mereka tanam. Yang cukup untuk mereka tanam. 100 juta celeste selama 2 jam. Su Yun terkejut. Begitu mahal, meskipun 100 juta celeste bukanlah apa-apa baginya, itu adalah angka astronomis bagi makhluk abadi biasa. Meskipun 100 juta celeste itu banyak, itu tidak seberapa dibandingkan dengan hidupku sendiri dan manfaat tertingginya. Ria itu tersenyum dan pergi. Su Yun berpikir sejenak, tapi masih tidak terburu-buru untuk masuk. Karena ini adalah harta karun yang sangat besar, tentu saja ada banyak manfaat dan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dewa roh tidak dianggap langka di sini. Dia melihat sekeliling dan melihat seorang pria berotot dengan otot bengkak berdiri di depan tempat budidaya tidak jauh dari sana. Pria itu sedang minum anggur kental, dan anggurnya sangat panas. Anggurnya berwarna merah seperti lahar, dan suhunya sangat tinggi. Namun, pria itu tidak takut sama sekali, dan dia menelannya seperti banteng, namun wajahnya hanya memerah. Jika ada makhluk abadi lainnya yang minum seperti ini, organ dalam mereka pasti sudah lama terbakar sampai mati. Melihat Su Yun berjalan mendekat, mata pria berukuran besar itu berbinar dan dia meletakkan toples anggurnya. Apakah kamu ingin menggunakan tempat latihan? 100 juta celeste. Pria besar itu berteriak dengan suara kasar. 1442. Tidak. Su Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu, mohon pencerahannya. Orang-orang yang mengandalkan domain abadi mati untuk menjadi kaya tinggal di sini setiap hari. Mereka pasti tahu lebih banyak tentang alam abadi yang mati daripada leluhur pedang. Tidak ada gunanya mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli beberapa informasi bila diperlukan. Namun, pria bertubuh besar itu tampaknya tidak mudah diajak berkomunikasi seperti yang dia bayangkan. Dia mendengus dingin dan berkata, jika kamu tidak ingin berkultivasi, lalu mengapa kamu membuang-buang waktuku? Enyahlah. Tidak bisakah kamu berbicara dengan benar? Su Yun mengerutkan kening. Apakah ini bisnis? Menurutku kamu tidak terlihat familiar. Apakah kamu orang luar? Jika aku menyuruhmu enyahlah, enyahlah. Mengapa kamu mempunyai begitu banyak hal yang tidak masuk akal untuk dikatakan? Jika kamu tidak enyahlah, aku akan melumpuhkanmu. Setelah mengatakan itu, pria berukuran besar itu langsung menendangnya. Kakinya tidak memiliki kelemahan apapun, dan serangan ini secara langsung menggunakan Immortal Ki. Jika itu adalah makhluk abadi biasa, mereka akan dikirim terbang dengan luka-luka. Pria berukuran besar tidak menunjukkan belas kasihan. Namun, bagaimana Su Yun bisa membiarkan dia menendangnya tanpa alasan? Dia segera memutar kakinya dan menghindar. Oh, Anda masih berani mengelak. Pria berukuran besar itu sangat marah. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan meraih jubah Su Yun dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Ketika makhluk abadi yang lewat melihat ini, mereka semua menghentikan langkahnya. Tidakkah anak ini tahu bahwa Raja Anggur tidak bisa diganggu ketika dia sedang minum? Sekali lihat, kamu akan tahu bahwa dia adalah seorang pemula. Ketika dia mendengar bahwa ada harta karun di wilayah abadi mati, dia datang ke sini untuk mencari harta karun, tetapi dia tidak tahu bahwa ada bahaya di mana-mana. Hei hei, dari kelihatannya, aku khawatir dia akan tamat bahkan sebelum dia memasuki alam abadi mati. Dia bahkan berani memprovokasi Raja Anggur, dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Orang-orang yang lewat menunjuk dan berbisik satu sama lain. Mereka semua menatap Su Yun dengan mata penuh simpati dan kasihan. Jelas sekali, mereka tahu bahwa temperamen pria bertubuh besar itu tidak baik. Su Yun tidak lebih pendek dari pria berukuran besar. Dia menatap tangan pria berukuran besar itu dan kemudian ke wajah pria berukuran besar itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, lepaskan. Anak nakal, Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan berikan saya semua koin abadi yang Anda miliki untuk membeli anggur. Saya tidak akan melumpuhkan kultifasi Anda. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan domain abadi mati hari ini. Mata pria berukuran besar itu melebar dan dia berkata dengan marah dengan suara rendah. Inikah caramu biasanya memperlakukan makhluk abadi lainnya? Wajah Suyun masih tenang. Siapa di sini yang tidak tahu namaku? Karena kamu telah memprovokasiku, jangan pernah berpikir untuk pergi. Jejak kebanggaan dan rasa puas diri muncul di mata pria itu. Di tempat ini, dia bisa dikatakan seorang tiran. Bahkan jika ada orang yang lebih kuat darinya, mereka tetap tidak berani memprovokasi dia. Ini karena tempat latihan ini tidak dibuka olehnya, tapi oleh orang di belakangnya. Bahkan jika seseorang ingin memprovokasi dia, mereka harus melihat orang di belakangnya. Tapi Suyun jelas tidak terlalu peduli, suaranya perlahan menjadi dingin, kamu baru saja mengatakan ingin melumpuhkan kultifasiku, kan? Nah, kamu masih berani keras kepala. Melihat Suyun tidak takut sama sekali, pria besar itu merasa tidak senang dan berkata dengan marah, aku benci matamu, aku akan menggalinya dulu. Dengan itu, dia mengangkat tangannya dan menusuk ke arah mata Suyun. Tapi sebelum tangan itu bisa mendekati Suyun, tangan itu ditangkap oleh tangan lain. Pria berukuran besar itu terkejut. Dia ingin memaksa tangannya untuk melepaskan diri, tetapi dia menemukan bahwa tangannya sepertinya telah dicengkram oleh penjepit besi, tidak mampu bergerak bahkan setengah inci pun. Pria berukuran besar itu membuka matanya lebar-lebar. Ia menyadari bahwa pemuda dihadapannya tidak sesederhana yang ia bayangkan. Tiba-tiba, tubuhnya perlahan terbang, dan ketika dia melihat, Suyun benar-benar meraih jubahnya, dan mengangkatnya dengan satu tangan. Pada saat itu, kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Bajingan, pria bertubuh besar itu kaget dan panik. Dia tahu bahwa dia telah menendang lempengan besi kali ini. Dia segera meningkatkan kekuatannya dan ingin jatuh, tetapi meskipun dia mengaktifkan semua kiabadi di tubuhnya, tubuhnya masih tidak menunjukkan tanda-tanda tenggelam. Turunkan aku, pria berukuran besar itu berjuang. Itu tergantung suasana hatiku. Suyun berkata dengan acuh tak acuh, baru saja, kamu mengatakan bahwa kamu ingin melumpuhkan kultifasiku, jadi jika aku melumpuhkan kultifasimu sekarang, seharusnya tidak terlalu berlebihan, bukan? Kamu, kamu berani. Saya dari Diming Immortal Manor, jika Anda membunuh saya, orang-orang dari Diming Immortal Manor pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Pria berukuran besar itu berkata sambil gemetar. Dia sudah bisa melihat niat membunuh di mata Suyun. Kalau begitu aku benar-benar minta maaf. Yang paling aku tidak suka adalah orang-orang yang mengancamku. Karena kamu mengatakan itu, maka aku khawatir itu tidak sesederhana melumpuhkan kultifasimu. Suyun berkata dengan acuh tak acuh, dan hendak menggunakan kekuatannya untuk langsung melenyapkan pria berukuran besar itu. Berhenti. Saat ini, suara yang jelas keluar dari kerumunan. Kerumunan berpisah, dan sekelompok orang yang mengenakan pakaian mewah keluar. Orang yang memimpin adalah seorang wanita muda cantik dengan sosok I. Fitur wajah wanita muda itu sangat indah, dan temperamennya unik. Hal ini terutama terjadi pada sepasang puncak kembar di dadanya, yang menempel erat pada pakaiannya. Itu sangat menggoda. Banyak orang ingin melihat, tetapi tidak berani, karena penjaga di samping wanita muda itu semuanya memiliki aura yang menakjubkan. Rekan abadi, mari kita lupakan masalah ini. Kata wanita muda itu dengan tenang. Siapa kamu? Suyun mengerutkan kening dan bertanya. Seekor katak di dasar sumur, kamu bahkan tidak mengenal Nona Diking. Kami dari Diming Immortal Manor, dan ini adalah putri kesayangan tuan rumah, Nona Diking. Buka mata anjing Anda dan perhatikan baik-baik. Seorang tuan muda di sampingnya berkata. Rumah abadi Diming. Suyun berpikir sejenak. Nona, selamatkan aku. Pria berukuran besar itu berteriak, dan kemudian dengan cemas berkata kepada Suyun, cepat lepaskan aku, jika kamu berani menyentuh bahkan sehelai rambut pun di kepalaku, kamu pasti tidak akan bisa meninggalkan domain abadi yang mati. Apakah begitu? Lalu kenapa saya tidak mencobanya? Kata Suyun, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, dan semburan pedangki keluar dari telapak tangannya, langsung mengiris pria berukuran besar itu menjadi beberapa bagian. Pria berukuran besar itu mati dengan mengenaskan, dan bahkan jiwanya terpotong-potong. Semua orang di sekitar menghirup udara dingin. Wajah wanita muda itu pucat pasi, matanya dipenuhi amarah, dia menatap Suyun dan berkata, kau mendekati kematian. Baru saja, saat aku berdebat dengan orang ini, kalian semua sudah ada di dekatnya. Saat dia menyerangku, kalian semua menutup mata dan tidak bergerak. Tapi sekarang aku ingin membunuhnya, kalian semua menonjol dan suruh aku berhenti. Apakah menurut anda saya mudah ditindas? Suyun berkata dengan dingin. Di depan istana abadi di Ming, anda mudah ditindas. Tuan muda yang berbicara sebelumnya berteriak dengan suara rendah, dia segera melompat ke depan, mengeluarkan pedang abadi dari pinggangnya, dan hendak menikam Suyun. Kekuatan abadi yang melonjak meletus. Mati! Mati! Bukan hakmu untuk mengatakan itu padaku, kan? Suyun berkata dengan acu tak acu, lengannya tiba-tiba bergetar, semburan angin pedang bertiup lewat, bahkan sebelum pemuda itu bisa mendekati Suyun, dia terlempar ke tanah oleh sejumlah besar angin pedang, jubah mewah di tubuhnya. Dalam keadaan compang kemping, penuh bekas pedang, dia berada dalam keadaan yang menyedihkan. Sebelum dia sempat berdiri, tiba-tiba sebuah kaki menginjak dadanya, menyebabkan dia terjatuh ke tanah. Kecepatannya sangat cepat, aku hampir tidak melihatnya bergerak. Orang ini sangat kuat, siapa dia? Orang-orang di sekitarnya berseru, semuanya terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Suyun. Diking juga tercengang, dia tidak menyangka pemuda ini mampu melakukan hal seperti itu. Jadi kamu sebenarnya sangat mampu, Diking telah melakukan kesalahan. Diking diam-diam mengatupkan giginya, tapi suaranya masih tidak sopan saat dia berkata, siapa sebenarnya kamu? Orang seperti apakah kamu? Silakan laporkan nama anda. Dia harus melihat latar belakang Suyun, dia tidak ingin memprovokasi orang luar biasa untuk keluarganya. Tapi Suyun mendengus, dan berkata dengan dingin, apa? Takut latar belakang saya mengejutkan. Jadi anda tidak berani melakukan tindakan lain. Menurut pendapat saya, di Ming Immortal Manor anda hanyalah sekelompok orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dengan kekuatan sekte seperti itu, akan sulit bagi mereka untuk mencapai apapun. Anda? Diking sangat marah, ada begitu banyak orang di sekitarnya, tetapi dia dipermalukan seperti ini, bagaimana dia bisa menanggungnya. Nona, apa yang terjadi? Pada saat ini, aura yang kuat menyerbu, menyebabkan jantung semua orang menegang, dan napas mereka menjadi lebih cepat. Aura yang sangat kuat. Sosok tua bungkuk tanpa sadar muncul di depan Diking. Puncak Dewa Roh. Semua orang berteriak ketakutan. Pakar puncak ada di sini. Anak ini tidak akan beruntung. Semua orang memandang Suyun dengan tatapan Sadenfrude. Sungguh anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, bahkan berani memprovokasi Diming Immortal Manor. Kedatangan lelaki tua itu menyebabkan ekspresi Diking menjadi lebih tenang. Dia menatap Suyun dengan dingin dan berkata, Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu telah menghina Diming Immortal Manor hari ini, jadi kamu harus meminta maaf atas apa yang terjadi sekarang. Jika tidak, Anda akan membayar harga atas kata-kata kasar Anda. Meminta maaf. Suyun mengerutkan kening, dan berkata dengan acuh tak acuh, Aku hanya mencari orang itu untuk menanyakan beberapa hal. Siapa tahu dia akan menyerangku tanpa mengucapkan sepatah katapun, karena kamu ingin meminta maaf, maka kamulah yang harus meminta maaf kepadaku terlebih dahulu. Anda benar-benar memutarbalikan kebenaran, memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika. Saya menyadari bahwa mencoba berunding dengan orang-orang di Diming Immortal Manor Anda seperti memainkan kecapi kepada seekor sapi. Anda bajingan, bajingan. Diking sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Dia menunjuk ke arah Suyun dan berteriak pada orang tua itu, Paman Wang, bunuh dia. Nona, tenanglah. Namun, lelaki tua itu tampaknya tidak marah, matanya yang kuning redup menyapu Suyun, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Anak muda, saya melihat ki anda tajam dan tajam, anda harus menjadi seorang kultifator pedang, bolehkah saya bertanya apa hubungan anda dengan sekte pedang surgawi? Sekte pedang surgawi, saya tidak ada hubungannya dengan sekte pedang surgawi. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Lalu kamu berasal dari sekte mana? Dari sekte mana? Sekte iblis sejati. Sekte pencarian abadi. Seharusnya tidak lagi, kan? Ada pun pasukan sekutu. Dia juga tidak memberikan nama. Suyun berpikir sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh, sekte ini belum disebutkan namanya, tapi aku akan memimpinnya. Kamu sebenarnya adalah pemimpin sebuah sekte. Orang tua itu tiba-tiba tertawa. Makhluk abadi di sekitarnya juga tiba-tiba menyadari. Pemuda ini adalah pemimpin sebuah sekte. Namun, bukankah itu berarti dia tidak memiliki ahli yang mendukungnya? Dia tidak punya latar belakang apapun. Jika pemuda ini berasal dari sekte pedang surgawi, lelaki tua itu akan takut, tetapi dari kelihatannya, dia hanyalah anak nakal yang ceroboh. Namun, lelaki tua itu tetap tidak bergerak. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, jika tebakanku benar, kamu seharusnya memiliki alam pengembalian dewa, kan? Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh penonton menjadi gempar. Seolah-olah sebuah pot meledak, dan tangisan kaget terdengar tak henti-hentinya. Mengembalikan kekosongan. Mengembalikan pakar void. Orang ini benar-benar memiliki budidaya pakar kekosongan yang kembali. Namun, Su Yun juga tertawa ringan, dan berkata dengan acuh tak acuh, itu benar, tapi kalau aku tidak salah, kamu mengulur waktu, kan? Orang tua itu tidak bisa melihat melalui kultifasinya, jadi dia pasti akan menginjak-injak alam kekosongan yang kembali. Namun, lelaki tua itu tidak bergerak dalam waktu lama, dan berusaha mencari tahu lebih banyak tentang latar belakangnya. Jelas sekali bahwa lelaki tua itu tidak berencana untuk melepaskan Su Yun, atau lebih tepatnya, orang-orang dari Diming Immortal Manor tidak berencana untuk melepaskannya. Namun, Su Yun tidak terburu-buru, dan berdiri di tempat dengan penuh minat. Jika orang-orang dari Diming Immortal Manor mendominasi di sini, maka mereka pasti tahu sesuatu tentang Dewa Pedang Penghancur Surga, bukan? 1443 Mendengar kata-kata Su Yun, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak, itu benar, kamu sangat pintar, aku memang mengulur waktu, aku tidak bisa berurusan dengan ahli reruntuhan yang kembali. Mengembalikan reruntuhan. Mendengar itu, Diking sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia baru berada di tahap kelima alam Dewa Roh, jika dia bertarung dengan Su Yun, dia mungkin akan terbunuh dalam satu gerakan. Untungnya, ahli keluarga telah tiba, meskipun bocah ini sangat kuat, dia ditakdirkan untuk membayar harga atas kesombongannya hari ini. Lalu ahli seperti apa yang ingin kamu kirim untuk menanganiku? Su Yun bertanya. Dua pembangkit tenaga Dewa asal, aku ingin tahu apakah mereka bisa menaklukkanmu. Saat ini, dengusan dingin datang dari jauh. Ketika suara itu melayang, dua sosok sudah melayang di udara di atas semua orang, tubuh mereka mengeluarkan cahaya, seperti Dewa yang memandang rendah semua makhluk hidup. Itu adalah dua ahli reruntuhan pengembalian lainnya, dan mereka berasal dari vila abadi di Ming. Orang-orang abadi di bawah terpesona. Di masa lalu, puncak tahap Dewa Ro adalah eksistensi yang tinggi dan perkasa bagi mereka, eksistensi kuat yang sulit untuk dilihat. Tapi hari ini, para ahli reruntuhan kembali satu demi satu, membuat mereka merasa bahwa ini tidak nyata. Vila abadi di Ming benar-benar sesuai dengan namanya. Dengan banyaknya ahli di vila tersebut, tidak mengherankan jika mereka berani menduduki domain abadi mati setelah pengadilan abadi. Su Yun juga sangat terkejut, menurut tren ini, setidaknya harus ada tujuh atau delapan ahli reruntuhan pengembalian di vila abadi di Ming, kan? Dengan begitu banyak ahli, itu bisa dianggap sebagai kekuatan luar biasa yang dapat melawan pengadilan abadi. Tetapi mengapa tidak ada seorangpun dari vila abadi di Ming yang muncul ketika pengadilan abadi mendominasi dunia abadi? Mungkin hanya ada satu penjelasan. Itu tadi manfaatnya. Dalam menghadapi keuntungan, musuh dan teman hampir tidak bisa dibedakan. Huh, Bajingan, apa kamu takut sekarang? Diking berkata dengan dingin, jika kamu berlutut sekarang dan melumpuhkan kultifasimu, dan bersujud kepadaku untuk mengakui kesalahanmu, mungkin aku akan berbelas kasihan dan melepaskanmu. Melumpuhkan budidayamu sendiri. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepada saya? Su Yun mendengus. Kualifikasi, saya adalah nona muda dari di Ming Immortal Villa, dan para ahli reruntuhan yang kembali ini harus mendengarkan saya. Ini adalah kualifikasi saya. Hanya dengan ini, jika Anda bukan nona muda dari di Ming Immortal Villa, bukankah itu berarti Anda adalah sampah yang tidak berguna? Su Yun tertawa. Apakah kamu menghinaku? Diking sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan berteriak. Jangan bicara omong kosong dengannya. Potong anggota tubuhnya. Jangan bunuh dia. Saya ingin menyiksanya. Iya, nona. Kedua ahli pengembalian kekosongan itu menganggup dan bergegas menuju Su Yun. Tekanan mengerikan melonjak, menyebabkan lingkungan sekitar bergemuruh. Auranya sangat menakutkan, seolah akhir dunia telah tiba. Pada akhirnya, para ahli dari alam pengembalian kekosongan bukanlah orang biasa. Saat mereka bergerak, ada aura yang menggemparkan dan menakutkan. Keduanya menyerang secara bersamaan tanpa trik apapun. Kekuatan destruktif menyebabkan kekosongan bergetar hebat, seolah-olah mereka ingin menggunakan kekuatan kekosongan untuk menghancurkan Su Yun. Orang-orang dari Diming Immortal Film memang luar biasa. Su Yun menjepit jarinya dengan satu tangan dan dengan ringan menunjuk ke arah mereka berdua. Pedang ki yang tajam keluar dari jarinya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke depan. Keduanya sedikit terkejut. Mereka segera menghentikan serangan dan menghindar. Serangan yang sangat dahsyat. Sepertinya budidaya pedang daumu tidak selemah yang kita duga. Sayang sekali Anda telah menyinggung perasaan nona muda keluarga saya. Tidak peduli apa, kamu akan mati di sini hari ini. Salah satu pria parubaya berjanggut berteriak, lengannya gemetar, dan gelombang kekuatan dewa menyebar, tetapi ketika kekuatan dewa terbang dari pelukannya, tiba-tiba kekuatan itu berubah menjadi kekuatan mistik yang seperti awan dan kabut. Menerkam ke arah Su Yun Pada saat itu, pemandangan di sekitar Su Yun mulai berubah, semuanya menjadi seperti mimpi, sangat tidak nyata, dan dalam pandangannya, dia tidak bisa lagi melihat siapapun. Di King, dua ahli alam pengembalian kekosongan, dan bahkan makhluk abadi di sekitarnya, semuanya telah tiada. Kekuatan ilusi Su Yun kaget, dia sadar, ahli alam pengembalian kekosongan ini sudah bisa menggunakan ki abadi dan kekuatan dewa miliknya untuk berubah menjadi kekuatan ilusi, dan menggunakannya untuk membunuh musuh. Tanpa disadari, dia bisa menggunakannya untuk menyeret musuh ke dalam ilusi untuk membunuh mereka, itu sangat menakutkan. Namun, apakah itu asli atau palsu, semuanya dirasakan oleh hati dan digerakkan oleh pikiran. Tidak peduli seberapa kuat teknik ilusinya, semuanya sia-sia. Su Yun mengaktifkan kekuatan dewanya, membungkusnya di sekujur tubuhnya, dan menjaga pikirannya, tidak terpengaruh oleh kekuatan ilusi. Meskipun ahli alam pengembalian kekosongan itu kuat, kekuatan ilusinya tidak murni. Meskipun dia juga memajukan kiabadi ke arah kekuatan dewa, itu tidak semurni milik Su Yun, dan di dalam kekuatan dewa, masih banyak kiabadi yang tercampur. Menabrak Saat itu, ruang terdistorsi lagi, dan dari lingkungan yang kabur, puluhan ribu bilah tiba-tiba muncul, menebas dengan keras ke arah kepala Su Yun. Apakah ini teknik ilusi? Tidak, ini kenyataan. Niat membunuh yang mengerikan itu bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan dengan teknik ilusi. Hanya saja dari puluhan ribu bilah, hanya satu yang asli. Mata Su Yun menjadi dingin, dia tiba-tiba menangkap untayan niat membunuh dari puluhan ribu ilusi. Dengan ujung jarinya, dia menembakkan pedang ki yang tajam ke arah niat membunuh. Dentang Pedang ki menghantam bagian belakang bilahnya, dan ki yang menakutkan mengalir di sepanjang bagian belakang bilahnya ke arah orang yang memegangnya. Dengan sangat cepat, Su Yun mendengar erangan, dan kemudian puluhan ribu bilahnya menghilang. Pada saat ini, hantu dewa dan Buddha yang sangat besar dan menakutkan muncul di sekelilingnya. Mereka seperti dewa ketika mereka melihat ke arah Su Yun, dan tekanan mental yang kuat langsung terbentuk, dengan gila-gilaan menghancurkan pikiran dan jiwanya. Tapi pada saat ini, pedang ki yang tajam tiada taraf tiba-tiba keluar dari tubuh Su Yun. Pedang ki yang dipadatkan dari kekuatan dewa yang benar-benar murni tidak memiliki kecemerlangan yang cemerlang, juga tidak memiliki warna yang indah, namun mampu menggoyahkan pikiran seseorang. Ekspresi ahli rilem pengembalian kekosongan yang mengendalikan Su Yun dengan kekuatan ilusi segera berubah, dia samar-samar merasa bahwa Su Yun akan menerobos pengekangannya. Dia tahu bahwa Su Yun telah merasakan bahwa ini adalah kekuatan ilusi, tetapi kekuatan semacam ini, setelah terperangkap, tidak mungkin keluar. Setidaknya, mustahil baginya untuk menemukan kekurangan apapun. Namun, ketajaman saat ini telah melampaui ekspektasinya. Dia merasa orang yang dia jebak itu seperti pedang. Meskipun dia telah membungkusnya, dia masih ingin terbang ke langit dan menembus segalanya. Ahli alam pengembalian kekosongan mengertakkan gigi dan meningkatkan masukan kekuatan ilusi, menyebabkan ilusi yang menjebak Su Yun menjadi lebih kuat. Cepat! Bunuh dia! Tunggu sebentar lagi, tunggu aku memenggal kepalanya. Pakar alam pengembalian kekosongan berteriak. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya kemasan. Dia mengangkat pedangnya dan bergegas ke depan. Ruang di sekitar Su Yun terdistorsi. Semua orang hanya bisa melihat bahwa dia berdiri di sana tanpa bergerak. Tetapi ketika pedang itu memegang alam pengembalian kekosongan ahli mendekat, dia sepertinya telah terbangun dari tidurnya. Meskipun dia tidak dapat melihat ahli alam pengembalian kekosongan, dia dapat menggunakan Ki untuk menangkap posisinya, dan pedang Ki yang menakutkan mengikutinya. Gambar pedang dari ahli alam pengembalian kekosongan bersinar, dan setiap tebasan membawa kekuatan penghancur yang mengerikan, seolah-olah itu dapat menghancurkan benua dan membelah lautan. Namun, ketika kekuatan pedang yang mengerikan itu menghadap Su Yun, kekuatan itu sepenuhnya dibubarkan oleh pihak lain, seolah-olah itu sangat mudah. Orang ini sangat kuat. Dia juga pasti ahli alam pengembalian kekosongan, dan kekuatannya tidak kalah dengan mereka. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya? Aku ingin tahu dari mana dia berasal. Para abadi di sekitarnya berbisik satu sama lain, Su Yun telah membuat mereka terlalu terkejut. Meskipun dia telah jatuh ke dalam keadaan pasif, dia masih tidak dirugikan. Itu benar-benar mengejutkan. Dia tidak tahu siapa Su Yun, tapi dari kelihatannya, Su Yun masih memiliki kekuatan. Dia harus membunuhnya di sini hari ini. Jika tidak, dengan kekuatannya, meskipun dia tidak bisa menghadapi ahli dari Diming Immortal. Vila, dia bisa dengan mudah membunuh mereka yang tidak kuat, seperti Diking. Tidak mungkin baginya untuk membawa ahli alam pengembalian kekosongan bersamanya setiap hari. Untuk mencegah masalah di masa depan, Su Yun harus mati di sini hari ini. Kekuatan bilahnya berfluktuasi, gambar bilahnya seperti gelombang, membawa serta kekuatan langit dan bumi, lapis demi lapis menyerang ke arah Su Yun, namun pedang Kimilik lawan bagaikan ular berbisa yang paling licik, tidak peduli sudut manapun yang diserangnya. Dari sana, pedang itu akan diblokir, dan setelah satu putaran pedang dan pedang saling beradu, pengguna pedang itu masih tidak mampu melukai Su Yun sedikitpun. Dasar Sampah Pakar alam pengembalian kekosongan dengan kekuatan ilusi terkutuk, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan membentuk segel dengan satu tangan, tidak diketahui teknik apa yang dia gunakan, tetapi dengan teriakan keras, empat sosok dewa dan buddha raksasa muncul di sekitar Su Yun. Batalkan teknik transformasi. Kali ini, keempat sosok dewa dan buddha bukan lagi ilusi, melainkan eksistensi nyata dan menakutkan. Mereka bergegas menuju Su Yun, tinju mereka yang menakutkan sepertinya mampu menghancurkan planet-planet yang mengelilinginya. Kekuatan pedang Su Yun tiba-tiba berteriak. Auranya menekan segala arah. Wajah keduanya sedikit berubah. Aura yang sangat kuat. Orang-orang di sekitarnya mundur sekali lagi. Tidak ada seorang pun dalam radius seribu mil di sekitar mereka bertiga, dan diking tidak berani mendekat. Tempat ini seperti badaiki yang sangat besar, dan siapapun yang masuk pasti akan terkejut setengah mati. Dengan dilepaskannya kekuatan pedang, kecepatan keempat sosok itu segera melambat. Su Yun sepertinya jatuh ke dalam ilusi, dan tidak mengambil inisiatif menyerang. Hanya ketika keempat sosok itu mendekat barulah dia bergerak, tapi kali ini, dia tidak menggunakan jarinya untuk menyingkat ki, tetapi langsung mengeluarkan pedang dingin dan menebas ke segala arah. Kekuatan pedang Bilahnya terhunus, dan teriakan kejam terdengar lagi. Kekuatan yang menghancurkan surga muncul dari pedang dingin itu seperti banjir, menyapu ke segala arah. Pedang itu menebas ke segala arah, dan sebelum tinju bayangan itu mendarat di tanah, pedang itu tertusuk oleh pedang tajam dan dihancurkan oleh kekuatan pedang. Satu serangan untuk menghancurkannya. Ekspresi ahli alam pengembalian kekosongan dengan kekuatan ilusi berubah drastis. Sebelum dia bisa menarik kembali gerakannya, pedang itu mungkin akan menekannya. Kali ini, kekuatan pedang jauh lebih kuat dari kekuatan pedang. Kekuatan pedang yang sepenuhnya terkondensasi dari kekuatan suci sepertinya menutupi seluruh kekuatan kehendak pedang dan medan ki. Keduanya terpaksa mundur puluhan langkah, darah mengalir dari sudut mulut mereka, dan kekuatan ilusi yang menjebak Su Yun juga menghilang tanpa jejak. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Kedua ahli alam pengembalian kekosongan ini telah bergandengan tangan untuk menghadapi Su Yun, namun bukan saja mereka tidak melukainya, mereka bahkan dipatahkan olehnya. Betapa tidak terduganya hal ini. Siapa orang ini? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Bahkan ahli alam pengembalian kekosongan tidak bisa menekannya. Wajah diking menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Bahkan ahli alam pengembalian kekosongan tidak bisa menaklukkannya. 1444 Su Yun keluar dari ilusi, membawa kekuatan pedang dan kekuatan pedangnya, dia menatap kedua ahli alam asal dan berjalan ke arah mereka langkah demi langkah. Pakar alam asal yang telah memahami kekuatan ilusi masih ingin membekukan ilusi untuk menjebak Su Yun, tapi saat dia hendak bergerak, kekuatan pedang dan pedang mungkin bergetar sekali lagi, menyebabkan dia hampir jatuh ke tangan Su Yun. Tanah. Energi di tubuhnya bahkan lebih bergejolak, dan sulit untuk menjaga stabilitasnya, membuatnya tidak mungkin untuk membalas. Pria berbila itu memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya, tetapi sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, mereka tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dia menatap Su Yun, pedangnya bergetar, tangisan menyebar ke segala arah, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Su Yun. Saat pengguna pedang itu bergerak, ahli alam asal lainnya juga ikut bergerak. Dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan menamparkan langit. Cahaya terang melintas di langit, dan aura luas yang menutupi langit turun dari langit, menekan Su Yun. Tekanannya luar biasa, dan tanah sepertinya akan hancur. Mata Su Yun menjadi dingin, dia tidak lagi menahan diri, tubuhnya tiba-tiba meledak, dan dengan cepat berputar, dan pedang Ki yang mengelilingi tubuhnya melesat ke segala arah seperti badai. Seni pedang tanpa batas. Pedang Ki sama padatnya dengan hujan saat ia melaju ke depan dengan cara yang menakutkan. Pria dengan pedang itu segera melepaskan lingkaran aura emas untuk memblokir pedang Ki yang menakutkan. Blat mendominasi dunia. Bang 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 bang. Pedang Ki ditembakkan, menyebabkan aura emas menjadi tidak stabil dan sulit untuk ditenangkan, dan pria dengan pedang itu juga merasa sulit untuk bergerak. Di bawah penindasan semacam ini, Su Yun masih bisa menggunakan gerakan ganas seperti itu. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Apakah ini perbedaan antara kekuatan suci murni dan kekuatan suci yang belum sepenuhnya berubah? Dia tahu bahwa Su Yun tidak semudah yang dia bayangkan. Sebaliknya, sangat mudah baginya untuk menghadapi mereka berdua. Meskipun mereka berdua berada di alam dewa asal, ada yang kuat dan lemah di alam dewa asal, dan Su Yun adalah eksistensi yang sangat kuat. Mundur. Akhirnya, pembangkit tenaga dewa asal itu berteriak dengan keras. Orang tua di alam dewa roh di samping diking tidak berani ragu sama sekali. Dia segera meraih diking dan terbang keluar. Kamu bisa mundur. Su Yun diam-diam mendengus, dan meningkatkan tekanan. Dua ahli rilem pengembalian kekosongan langsung jatuh dari langit. Su Yun menatap pria yang memegang pedang, dan tiba-tiba mengangkat pedangnya untuk menyerang. Cahaya dingin menyala, kecepatan pria yang memegang pedang itu bisa tidak bisa dibandingkan dengan dia, bahkan sebelum dia bisa memblokirnya, tenggorokannya tertusuk oleh pedang dingin, kekuatan hidupnya menghilang, dan jiwanya meluap. Namun, Su Yun tidak peduli lagi dengan jiwa. Setelah kehilangan tubuh fisiknya, meskipun dia dibangkitkan, dia hanya akan menjadi orang biasa. Terlebih lagi, dengan begitu banyak makhluk abadi di sekitarnya, jiwanya pasti tidak akan mampu bertahan. Dia tidak menginginkan jiwa orang yang memegang pedang, tapi jiwa orang ini sangat berguna baginya. Mereka yang mahir dalam ilusi biasanya memiliki kekuatan mental yang sangat kuat, dan jika Su Yun melahap jiwa orang ini, seni manifestasi Yin yang pasti akan mengalami peningkatan kualitatif, dan kekuatan mentalnya sendiri juga akan menjadi lebih kuat, dan keinginannya akan menjadi seimbang. Lebih kencang. Melihat lelaki yang memegang pedang itu terbunuh, wajah tokoh dikdaya dewa asal ini menjadi pucat pasi. Dia tidak ragu sedikitpun dan berbalik untuk berlari, kecepatannya sangat cepat. Namun dalam hal kecepatan, Su Yun tidak kalah sedikitpun dengan orang ini. Terutama di hadapan teknik aneh seperti tangan pemetik langit, melarikan diri hanya akan mengakibatkan kematian yang lebih menyedihkan. Dengan sangat cepat, orang itu ditangkap kembali, dan tubuhnya langsung dicincang oleh pedang ki. Jika mereka berdua memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan Su Yun, mereka tidak akan kalah secepat itu. Namun, setelah serangkaian pertarungan sengit, mereka tidak berhasil melukai Su Yun sedikitpun, menyebabkan mereka merasa kecewa. Kepercayaan diri mereka perlahan-lahan terkikis, dan begitu mereka kehilangan kepercayaan diri dan semangat juang, sekuat apapun mereka, mereka pasti akan kalah. Setelah jiwa ahli alam asal dilahap, Su Yun segera bergegas menuju ke arah di mana Di King dan yang lainnya melarikan diri. Budidaya Di King dan yang lainnya tidak lebih tinggi dari Su Yun, jika mereka maju dengan kecepatan penuh, akan mudah bagi Su Yun untuk mengejar mereka berdua, menambahkan sembilan dewa angin permata surgawi, dalam waktu kurang dari asratus napas waktu, Su Yun mengikuti aroma yang ditinggalkan oleh Di King dan yang lainnya, dan menghentikan orang-orang dari Diming Immortal Manor. Hah! Wajah Di King berubah, dia tidak menyangka Su Yun akan menyusul secepat itu. Wajah lelaki tua itu juga menjadi jelek, dia melirik Su Yun dan berkata, Rekan abadi, tinggalkan kami jalan keluar, dan kami akan bertemu lagi di masa depan. Anda telah membunuh dua ahli Diming Immortal Manor kami, bukan? Apakah kamu tidak akan membiarkan kami pergi? Biarkan kamu pergi, Su Yun mencibir, jika aku tidak sekuat mereka berdua, maukah kamu melepaskanku? Begitu dia mengatakan itu, semua orang terdiam. Sejujurnya, Di King pasti tidak akan membiarkan Su Yun pergi, tapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang, wajahnya dengan cepat berkedip, dan dia menundukkan kepalanya. Rekan abadi, kamu tidak perlu terlalu ekstrim, kami hanya ingin mereka berdua memberimu pelajaran, kami tidak punya niat lain, tapi jika kamu menyakiti nona muda keluargaku, maka kamu akan membentuk hubungan yang tidak dapat didamaikan. Permusuhan dengan Diming Immortal Manor, dan jika itu terjadi, Diming Immortal Manor pasti akan membalas dendam padamu. Jika Anda melepaskan kami, saya jamin Diming Immortal Manor tidak akan menimbulkan masalah lagi bagi Anda. Bagaimana menurutmu? Orang tua itu berkata dengan tenang. Meski lelaki tua itu mengatakannya dengan tulus, Su Yun tidak mempercayainya. Dia mencibir dan berkata, masalah. Jika aku membunuhmu, bukankah masalahnya akan berkurang? Melihat cahaya dingin di mata Su Yun, lelaki tua itu berkeringat dingin, dan segera berkata, tidak. Bahkan jika Anda berhasil membunuhnya tanpa ada yang menyadarinya, Anda tetap akan mendapat banyak masalah. Jiwa ilahinya terhubung dengan salah satu harta paling berharga di Diming Celestial Manor, Tong Sol Jade. Jika dia menderita luka fatal, Tong Sol Jade akan segera bereaksi dan mengunci koordinat jiwa ilahi miliknya. Kemudian, para ahli Diming Celestial Manor akan segera dikirim ke sini. Oh, Su Yun tertawa dingin, apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Anda dapat mencoba. Orang tua itu mengertakkan gigi. Baiklah. Su Yun mengangguk, tiba-tiba dia mengeluarkan pedangnya, ujung pedangnya langsung melesat keluar, seperti ular berbisa yang meludahkan lidahnya, lalu mencabutnya. Ah. Diking menjerit, seluruh tubuhnya gemetar hebat, dia merasakan gelombang niat membunuh menyelimuti dirinya, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya lemas di tanah, seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan, dan kesadarannya kabur. Ini adalah niat membunuh. Dalam sekejap, bisa menghancurkan jiwa dan kesadaran seseorang. Namun, setelah beberapa saat, Diking menyadari bahwa dia belum mati. Dia mengangkat kepalanya ketakutan, hanya untuk melihat bahwa Su Yun telah menyimpan pedangnya dan menatapnya dengan dingin, seolah dia tidak berniat untuk bergerak. Diking terkejut, tetapi dengan sangat cepat, pemandangan aneh muncul di sampingnya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia menoleh ke samping dengan susah payah. Dengan sangat cepat, pupil matanya membesar, dan matanya dipenuhi rasa putus asa dan ketakutan. Tubuh lelaki tua di sampingnya dan beberapa penjaga di belakangnya semuanya roboh saat ini. Seolah-olah tubuh mereka telah diiris berkali-kali oleh pedang tajam, berubah menjadi pecahan seukuran kuku. Mereka telah benar-benar pingsan, dan bahkan jiwa mereka telah hilang. Pemandangan itu sangat menakutkan. Diking benar-benar ketakutan dan konyol. Matanya bergetar, bibirnya bergetar, dan dia sepertinya akan pingsan kapan saja. Karena Diming Immortal Manor milikmu melakukan bisnis di luar Dead Immortal Domain, maka kamu harus memiliki pemahaman tentang Dead Immortal Domain. Terlebih lagi, sebagai nona muda dari Diming Immortal Manor, kamu tidak akan datang ke sini tanpa alasan. Alasannya, kan? Suyun berjalan mendekat, menatap Diking dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kamu, apakah kamu akan membunuhku? Pikiran Diking kacau, melihat wajah Suyun, seolah-olah dia sedang melihat wajah iblis. Jika aku ingin membunuhmu, maka kamu harus menjadi seperti mereka sekarang. Suyun mengulurkan tangannya, dan langsung menekan kepala Diking, dan berkata, tatap mataku. Diking kaget, tapi tidak berani melawan, dan hanya bisa menatap mata Suyun. Dan saat matanya bertemu dengan mata Suyun, dia menyadari bahwa semua ingatan dan hatinya telah diintip oleh pihak lain, dan dia hampir tidak bisa menyembunyikan pikirannya. Rasa takut dan putus asa ini tidak sedikitpun lebih lemah dari sebelumnya, dan jika sebelumnya dikatakan bahwa dia hanya takut secara mental, maka sekarang, jiwanya bergetar. Suyun menatap mata Diking selama seratus kali nafas, lalu menutup matanya, dan mulai mencerna ingatan Diking. Ternyata Diking dan yang lainnya datang untuk mendukung Dilong, yang telah lama masuk jauh ke dalam domain abadi mati. Dilong, si jenius dari Diming Immortal Manor, dari zaman kuno hingga sekarang, belum pernah ada eksistensi dengan bakat yang lebih kuat dari orang ini di Diming Immortal Manor. Dia telah melakukan kontak dengan kultivasi pada usia tiga tahun, dan sejak dia masih muda, tulangnya menjadi aneh, dan tubuhnya telah berubah menjadi naga yang mengamuk. Bakatnya sangat luar biasa, dan dibawah pengasuhan Diming Immortal Manor yang cermat, dalam waktu kurang dari 300 tahun, dia telah melangkah ke alam roh sage. Sepanjang sejarah dunia abadi, tidak ada seorang pun yang pernah melangkah ke alam roh sage secepat ini. Dilong adalah sepupu Diking, dan 9.000 tahun lebih tua dari Diking. Dilong saat ini telah lama melangkah ke alam kembali ke kosongan, dan seberapa jauh dia dari tahap berikutnya, bahkan Diking tidak tahu. Namun, Dilong telah lama ditentukan oleh orang-orang di Diming Immortal Manor sebagai seseorang yang cepat atau lambat akan melangkah ke alam dewa yang diberikan, dan alam ini mewakili kebangkitan Dilong, dan mewakili awal dari Diming. Dominasi Immortal Manor atas dunia abadi. Sehari yang lalu, Dilong memimpin sekelompok ahli dari Diming Immortal Manor ke domain abadi mati. Sejak pengadilan abadi dikalahkan, Diming Immortal Manor segera mulai menambang domain abadi mati untuk menggali harta karun di dalamnya, dan sebagai seorang jenius dari Diming Immortal Manor, Dilong tentu saja harus masuk untuk mendapatkan pengalaman. Namun sepuluh hari yang lalu, Diming Immortal Manor menerima permintaan bantuan dari Dilong. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu yang luar biasa, tetapi mereka tidak memiliki cukup tenaga, jadi mereka perlu mengirim lebih banyak orang untuk membantu. Awalnya, Diming Immortal Manor berencana mengirim ayah Diking, DC, untuk membantu, tetapi Diking bertindak seperti anak manja dan mengambil kesempatan itu. Dia selalu mengagumi Dilong, tetapi Dilong selalu berkultivasi secara tertutup di Diming Immortal Manor, dan jarang sekali mereka melihatnya bahkan sekali dalam beberapa tahun. Sekarang ada kesempatan seperti itu, bagaimana dia bisa melewatkannya. DC menganggap bahwa budidaya Diking tidak lemah, dan bahwa dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan pengalaman, jadi dia menyetujui permintaan Diking, dan mengatur agar dua ranker runtuhan yang kembali untuk mengikutinya. Tapi dia tidak menyangka saat mereka hendak memasuki alam abadi mati, mereka akan bertemu Suyun, itulah sebabnya kejadian yang terjadi setelahnya terjadi. Dalam ingatan Diking, tidak ada berita tentang pedang pemusnahan abadi, tetapi Diking pernah mendengarnya sebelumnya, yang mengejutkan Suyun, dan dalam benaknya, dia sepertinya berpikir bahwa perjalanan Dilong kali ini sangat mungkin terjadi. Warisan Dewa Pedang Pemusnahan Abadi, karena dikatakan bahwa Dilong telah memperoleh pertemuan yang tidak disengaja dan memperoleh warisan dari seorang ahli yang kuat, menyebabkan kekuatannya lebih kuat dari rekan-rekannya, berdiri pada tingkat yang dipuja oleh orang lain, dan kali ini, saat datang ke domain abadi mati, tujuan utama Dilong juga adalah untuk mendapatkan warisan. Suyun sedikit menyesal, Diking tidak berpengalaman di dunia, jadi dia pasti tidak tahu banyak tentang pedang pemusnahan abadi. Orang tua tadi mungkin sudah mengetahuinya, tapi karena dia telah membunuhnya, biarlah. Bangun, sekarang bawa aku ke Dilong. Kata Suyun. Domain abadi mati begitu besar, bahkan jika orang-orang di Diming Imortal Manor tidak mengetahui lokasi pedang pemusnahan abadi, maka makhluk abadi di luar kemungkinan besar juga tidak mengetahuinya, tetapi Dilong mungkin tidak mengetahuinya, karena dia berani untuk datang ke sini untuk mencari harta karun, dia pasti telah mengumpulkan banyak informasi, mungkin dia juga tertarik dengan pedang pemusnahan abadi. Wajah Diking menjadi pucat, dia tidak tahu mengapa Suyun melakukan ini, dia menduga Suyun mungkin akan menyakiti Dilong, tetapi dalam menghadapi hidup dan mati, bagaimana mungkin dia berani berpikir terlalu banyak. Dia hanya bisa gemetar saat membawa Suyun ke depan. 1445 Suyun mengetahui semua yang Diking ketahui. The Dead Immortal Domain sangat besar, tidak mudah untuk menemukan satu orang pun, bahkan jika itu adalah sebuah tim, tidak akan mudah untuk menemukan keberadaan mereka. Namun, Dilong telah mengirimkan koordinat spasial mereka ke Diming Immortal Villa terlebih dahulu, sehingga Diking dapat menggunakan koordinat ini untuk bertemu Dilong. Diking gemetar saat dia mengeluarkan cakram perak dari tas luar angkasa. Cakram itu dipenuhi pola bintang, cemerlang dan lembab, sangat indah. Bintang-bintang ini dapat dipindahkan, dan di atasnya ada peta bintang sembilan istana. Bintang di tengah mewakili posisi Suyun dan Diking, sedangkan sisanya mewakili delapan arah. Dengan harta ajaib ini, Suyun dapat dengan mudah menemukan posisi Dilong. Melihat Suyun benar-benar berencana mencari Dilong, Diking mau tidak mau berpikir keras dalam hatinya. Meskipun Suyun telah membunuh dua ahli alam asal, Dilong kuat, dan dia juga memiliki ahli alam asal di sisinya. Suyun hanya akan mendekati kematian jika dia pergi. Aku akan membiarkanmu menjadi sedikit sombong sekarang. Saat aku melihat kakak Dilong nanti, aku akan melihat bagaimana kamu mati. Aku pasti akan mencabut jiwamu dan memurnikannya hidup-hidup. Diking berpikir dengan kejam di dalam hatinya. Sebelumnya, dengan perlindungan dari banyak ahli dari Diming Immortal Villa, Diking tidak begitu takut dengan Dead Immortal Domain, tapi sekarang, hanya ada Suyun. Meskipun Suyun sangat kuat, dia masih tidak percaya diri, dan dia tidak berani menjamin bahwa Suyun tidak akan mengorbankannya di saat kritis. Keduanya berjalan sangat lambat, Dilong sedang menunggu Diking di koordinatnya, jadi mereka berdua punya banyak waktu untuk bergegas. Tapi domain abadi mati tidak memiliki sesuatu yang istimewa, itu seperti istana yang ditinggalkan, tetapi saat keduanya terus masuk lebih dalam, bagian dalam istana yang ditinggalkan dipenuhi kabut tebal, bahkan dengan penglihatan Suyun yang menakjubkan, dia tidak bisa melihat menembus kabut. Suyun perlahan berjalan ke depan, tatapannya menatap lurus ke depan, dan dalam kabut yang mengelilingi mereka berdua, samar-samar dia bisa merasakan sedikit aura kematian, serta sedikit aura busuk. Saat itu, kerangka putih bersih muncul di garis pandang Suyun. Suyun mengerutkan kening, dan berjalan menuju kerangka itu. Kerangkanya bersih dari atas ke bawah. Tidak diketahui sudah berapa lama ia mati. Melihat ketangguhan tulangnya, itu pasti merupakan keberadaan yang sangat kuat ketika masih hidup. Dikabarkan bahwa penguasa istana di domain abadi mati pernah menjadi penguasa dunia abadi, dan memiliki sifat yang sama dengan pengadilan abadi, tetapi skalanya berkali-kali lebih besar dari pengadilan abadi, dan pernah menjadi istana abadi. Penguasa dunia abadi, dan domain abadi mati yang besar ini dikendalikan oleh penguasa, tetapi untuk beberapa alasan, domain abadi mati tiba-tiba mengalami pukulan, dan secara bertahap jatuh. Itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan sungai waktu yang panjang telah mengubur banyak rahasia. Apa yang Suyun ketahui hanya diperoleh dari ingatan diking, dan bahkan dari ingatan yang diperolehnya dari dewan dewa kuno, dia hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang domain abadi yang mati. Tapi satu hal yang pasti, ada banyak harta karun kuat yang ditinggalkan oleh master asli di alam abadi yang mati. Suyun bahkan berpikir, jika dewa pedang pemusnahan surga datang ke sini, mungkinkah itu juga merupakan harta karun yang ditinggalkan oleh penguasa domain orang mati abadi. Retakan. Saat ini, sedikit suara datang dari tempat yang dipenuhi kabut tebal di kejauhan. Langkah kaki Suyun membeku, dia segera bergegas ke samping, dan diking juga dengan cemas menyambarnya. Dia melirik lempeng bintang di tangannya, keduanya telah memasuki pedalaman domain abadi mati, hanya ada sedikit makhluk abadi di sini, siapakah itu? Suyun merenung, namun ia tidak penasaran, terkadang rasa penasaran bisa membunuh orang, setelah berpikir sejenak, ia langsung mengambil jalan memutar. Tapi saat dia hendak mengambil jalan memutar, terdengar suara pelan dari depan, seperti suara sesuatu yang pecah, sangat jelas. Mereka berdua melihat ke arah sumber suara, kali ini sumber suara lebih dekat, mereka menoleh dan langsung terpana. Mereka melihat sejumlah besar kerangka putih bersih muncul di depan mereka. Hanya saja semuanya salah satu kerangka ini benar-benar telah berdiri, semuanya menjadi hidup, dan yang lebih menakutkan lagi adalah seluruh tubuh mereka terbungkus dalam kiabadi, beberapa kerangka bahkan terbungkus dalam kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi, setidaknya itulah kekuatan Dewa Roh Puncak. Sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada kerangka dari tahap Dewa asal. Hati Suyun mencelos, dia segera berdiri dan bergegas menuju sisi lain. Diking melakukan yang terbaik untuk mengikutinya. Apa yang membuat mereka berdua rileks adalah meskipun aura kerangka ini sangat kuat dan jumlahnya banyak, kecepatannya tidak terlalu cepat. Keduanya mengitari mereka dan menuju ke lokasi di Long. Ini adalah pertama kalinya Suyun dan Diking mengetahui bahwa monster seperti itu ada di Dead Immortal Domain. Kerangka itu sepertinya adalah makhluk dari alam hantu, mengapa ia muncul di sini? Dan ada kiabadi dan kekuatan ilahi yang begitu menakutkan. Suyun tidak tahu, tapi melihat peralatan rusak yang tergantung di kerangka, dia seharusnya bisa menyimpulkan bahwa orang-orang ini semua adalah ahli tertinggi dari Domain Abadi mati ketika mereka masih hidup. Hanya saja setelah mereka mati, energi roh mereka menghilang, namun kebencian mereka tidak hilang, itulah sebabnya mereka menjadi seperti ini. Terlebih lagi, energi roh di sini sangat melimpah. Belum lagi kerangka, bahkan sehelai rumput pun akan menjadi roh setelah tumbuh di sini selama jangka waktu tertentu. Selain kerangka, masih banyak lagi makhluk menakutkan di sepanjang jalan. Ada kerangka makhluk roh raksasa, makhluk abadi mekanis yang menakutkan, tapi untungnya, tidak ada bahaya di sepanjang jalan, hanya saja semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat aura kebencian dan kematian di dalam kabut. Bahkan dengan kekuatan Suyun, itu agak sulit untuk ditanggung, jika itu adalah keberadaan di bawah alam dewa roh, mereka mungkin akan terkorosi oleh kabut. Dengan sangat cepat, mereka berdua mendekati tempat di long berada. Siapa ini? Teriakan pelan terdengar dari depan. Kakak Diking. Diking berteriak dengan cemas. Diking. Suara ragu keluar dari kabut tebal. Diking ingin bergegas maju, tapi Suyun menekan bahunya, dia memberi isyarat kepada Diking, menyebabkan wajah Diking berubah, dia menganggup dan berjalan menuju di long dan yang lainnya, dengan Suyun mengikuti di belakang. Saat keduanya semakin dekat, Suyun juga melihat tempat itu dengan jelas. Sepertinya itu berada di depan sebuah pintu besar, dan Suyun sepertinya sedang berkeliaran di sekitar istana Bobrok dari Domein Abadi Mati, sementara bagian dalamnya sepertinya adalah wilayah dalam dari istana Domein Abadi Mati. Di long dan yang lainnya berdiri di depan pintu, melihat sejumlah besar garis kuat dan kuat yang tercetak di pintu, mereka tahu bahwa orang-orang ini tidak akan bisa membuka pintu. Di long adalah pria tampan dengan rambut pendek dan penampilan dingin. Dia memiliki alis yang tajam dan mata berbintang, wajahnya seperti terpotong oleh pisau atau kapak, tetapi pupilnya sangat hitam, seperti mata elang, memberikan perasaan dingin, dan lima orang yang mengikutinya semuanya ahli, tiga dari mereka adalah ahli rilem dewa roh puncak, dan dua di antaranya adalah ahli reruntuhan yang kembali. Melihat di king hanya membawa satu orang, di long jelas terkejut. Di king, apa yang terjadi? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk membawa beberapa ahli lagi? Mengapa hanya ada satu orang ini? Apakah dia anggota vila abadi di Ming kita? Itu benar. Dia biasanya mengikuti ayahku, tapi kali ini, ayahku mengkhawatirkan keselamatanku, jadi dia membiarkan dia ikut bersamaku. Dalam perjalanan, terjadi beberapa kecelakaan, kami bertemu dengan beberapa makhluk dari domain abadi mati, dan semua ahli dari keluarga tersebut tewas dalam pertempuran, hanya menyisakan kami berdua. Kalau bukan karena dia, aku khawatir aku sudah mati di tangan makhluk-makhluk itu. Di king tampak seperti baru saja lolos dari bencana, dan berkata dengan ketakutan. Dibunuh oleh makhluk-makhluk itu. Di long mengerutkan kening, dan berkata, makhluk itu bergerak lambat, bagaimana mereka bisa membunuh orang. Selama kita tidak melawan mereka secara langsung, dan tidak jatuh ke dalamnya, melarikan diri itu mudah. Makhluk yang kita temui sepertinya adalah spesies baru. Budidaya mereka sangat kuat, dan mereka bahkan tahu cara menggunakan harta ajaib. Orang-orang kita bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Tanpa menunggu di king berbicara, Suyun berbicara terlebih dahulu. Dia tidak bisa membiarkan di king terus berbicara. Suyun awalnya ingin di king mengatakan bahwa semua orangnya telah mati dalam perangkap, tetapi di king tidak mengikuti garis yang telah dia persiapkan sebelumnya. Sebaliknya, dia mengubahnya sedikit. Meskipun kelihatannya kurang lebih sama, kecerdasan di long tidak buruk, dia pasti akan curiga, dan dia pasti akan mencurigainya. Sepertinya di king sengaja mengingatkan di long. Cahaya dingin melintas di mata Suyun, tapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Lupakan saja, masalah di depan kita lebih penting, di king, di mana harta ajaib yang aku minta kamu bawa dari keluarga. Kata di long. Di king dengan cemas mengeluarkan spanduk panjang dari tas luar angkasanya dan menyerahkannya kepada di long. Di long segera mengambil spanduk itu dan segera berjalan menuju pintu. Tuan muda di long, spanduk ini adalah harta karun, dapat dengan mudah menghancurkan seluruh dunia, Anda ingin menggunakannya untuk apa? Suyun berjalan maju dan bertanya sambil melihat di long memasukkan spanduk ke celah pintu. Tapi di long tidak peduli dengan kata-katanya dan terus menyibukkan diri, di sisi lain, seorang ahli alam asal mendengus dan berkata dengan dingin, Tuan muda tentu saja punya alasan untuk melakukan sesuatu, mengapa Anda mengajukan begitu banyak pertanyaan? Enyahlah ke samping dan rawat nona muda itu, jika dia kehilangan sehelai rambut pun, kamu tidak akan bisa mempertahankan hidupmu. Suyun melirik pria itu, tapi tidak mengatakan apa-apa, dan terus menonton dengan tenang. Terlepas dari apa tujuan di long, jelas dia sudah melakukan persiapan. Jika itu benar-benar berhubungan dengan Dewa Pedang Penghancur Dunia, maka dia akan langsung merebutnya. Suyun bertekad untuk mendapatkannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Spanduk telah berhasil dipasang, kalian semua mundur. Kata di long, dan semua ahli mundur. Suyun segera menarik di King Chow dan mundur. Semua orang mundur lebih dari seribuli, jika mereka mundur lebih jauh, mereka akan bertemu dengan makhluk dari domain abadi yang mati. Setelah bendera kehancuran diledakkan, pasti akan menimbulkan gelombang kejut yang mengerikan. Makhluk di sekitar kemungkinan besar akan tertarik, kita harus cepat dan masuk. Di long berkata dengan suara rendah. Semua orang mengangguk. Kamu lindungi nona muda, jangan biarkan apapun terjadi padanya, jika tidak, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mematahkan tulangmu. Di long menatap Suyun dan berkata dengan dingin. Suyun menganggukkan kepalanya, tatapannya secara tidak sengaja melihat kekejauhan, dia mengerutkan kening tetapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Perhatian. Di long berteriak, dia mengeluarkan harta ajaib, harta ajaib itu terbelah, berubah menjadi dinding merah tebal, menghalangi di depan semua orang. Berikutnya. Bang. Ledakan mengejutkan terdengar, aura penghancurnya seperti meteorit yang meledak ke segala arah.